Halo sobat semua, ketemu lagi dengan video saya, Harry Channel. Untuk masuk ke video berikutnya, tidak ada salahnya jika Anda like, subscribe, and share. Terima kasih. Ini adalah casing dari ACLG yang barusan kita cuci. ACLG inverter ini garansi khusus kompresor itu 10 tahun. Di casing bagian tengah ini, ada merknya LG dengan fiturnya itu dual inverter. ACLG dual inverter ini, warnanya itu putih. Nah, di situ ada stripnya itu yang berwarna gold atau emas. Uh, bagus sekali ACLG ini. Ini adalah filter udara dari ACLG inverter. Filter udaranya ini tidak terlalu rapat sekali. ACLG inverter ini sudah bintang 4. Nilai EER-nya ini 12,76. Model dari ACLG inverter ini adalah S06EV4NWAC. Daya 495 Watt. Kapasitas pendinginan 6000 BTU per jam. ACLG inverter ini adalah AC made in China. Kode di belakangnya itu NVAC. Nah, C itu adalah kode dari buatan Cina. ACLG itu terkenal, AC-nya itu dingin sekali. Ini adalah indoor dari ACLG dual inverter setengah PK yang barusan kita cuci. Sekarang AC-nya ini sudah bersih. Ini adalah evaporator dari ACLG inverter. Evaporatornya ini masih biasa, ini masih polos. Tipe tembaga dari evaporator ini juga masih polos ini. Ini adalah dinamo motor swing dari ACLG inverter yang berfungsi untuk menggerakkan sayap ke atas ke bawah. Untuk pemasangan dari ACLG inverter, minimal itu harus menggunakan 3 kabel ya sobat semua. Ini adalah tabel dari indoor ACLG inverter. ACLG inverter ini menggunakan refrigren R32. R32 itu adalah refrigren ramah lingkungan, tapi mudah terbakar. Ditandai dengan stiker warna kuning dengan gambar api. Ini lagi mencuci outdoor dari ACLG dual inverter setengah PK. ACLG dual inverter ini dari baru sampai sekarang itu masih 4 bulan. Tapi AC-nya kotor sekali. Karena pemakaiannya itu full, soalnya di kamar itu ada bayinya. Setelah kita cuci, akan saya coba mengetes start awal dari ACLG inverter ini. Kira-kira start awalnya itu berapa ampere. Nanti ampere-nya bisa dikalikan ke 220V, nanti baru bisa ketemu watt-nya. Harga dari ACLG dual inverter setengah PK ini sekitar 3,7 jutaan. Itu hanya unit saja. Ini adalah outdoor dari ACLG dual inverter setengah PK. Yang barusan kita cuci. Kondensor dari ACLG inverter setengah PK ini sudah golfin ini. Sudah dilapisi anti-karat berwarna kuning. Supaya tahan korusi kalau kena air hujan. Bagus sekali kondensor dari ACLG dual inverter ini. Ini adalah panel dari outdoor ACLG inverter setengah PK. Kabel kontrol antara indoor dan outdoor ini tidak boleh terbalik ya sobat semua. Harus sama posisinya. Sekarang ini saya akan mencoba menyalakan ACLG inverter setengah PK. ACLG inverter setengah PK sudah mulai menyala. Ini saya setting itu tanpa buat kontrol. Pada remote ini saya setting itu posisinya cool. Suhunya ini saya buat 25 derajat Celcius. Nah ini kipasnya ini saya buat 3 ini. Ini sudah mencoba selawih ya. Ya selawih. Tapi itu likur selawih. Iya. Kurang bulu ini mau. Oh saya ini kurang atap ya. Kurang bulu setelah ini. Start awal dari ACLG inverter setengah PK ini sekitar 0,4 Ampere. Kalau dikalikan ke 220 Volt ketemu wattnya sekitar 88 Watt. Sedikit cerita tentang merek LG. Merek LG didirikan pertama kali itu pada bulan Oktober tahun 1958. Dengan pendirinya yang bernama Ko In Hoi. Yang berkantor pusat di Seoul, Korea Selatan. Merek LG ini adalah sebuah perusahaan konglomerat. Sebelumnya merek LG ini memiliki merek dengan nama Gold Star. Pada tahun 1995 diganti dengan nama LG Elektronik. Dan pada tahun 2002 didaftarkan ulang dengan merek LG. Yang mempunyai singkatan itu Life Good. Untuk kehidupan yang lebih baik. Merek LG ini merupakan bagian dari cahaya bol terbesar keempat di Korea Selatan. Perusahaan LG ini memiliki 5 unit bisnis. Yaitu hiburan rumah, komunikasi seluler, perabot rumah, solusi udara, dan komponen kendaraan. Bagi Anda yang punya produk LG, ini ada layanan call center dari merek LG. Dengan telpon 14010. LG customer service layanan SMS. Nomor telponnya ini 0811-80-14010. Bagi Anda yang di Surabaya, ini ada LG service center. Yang beralamat di Jalan Tegal Sari, nomor 41, Surabaya. Dengan nomor telpon 031-547-5577. Ini ada LG layanan last up. Bisa dihubungi di 0811-88-14010. Sekarang ampernya ini sudah mulai naik terus ini. AC LG dual inverter ini, kalau posisi nyala itu masih di jalur senyap. Tidak berisik, tidak bising. AC LG dual inverter ini, ada fiturnya watt control. Pada AC setengah PK, apabila watt controlnya itu diaktifkan pada 80%, wattnya akan menjadi 419 watt. Kalau diaktifkan yang 60%, wattnya akan menjadi 312 watt. Kalau ditekan lagi menjadi 40%, wattnya akan menjadi 215 watt. Kalau tidak memakai watt control, wattnya itu bisa naik menjadi 572 watt. Sekarang ampernya ini sudah naik di 2,5 ampere. Sekarang ampernya sudah naik lagi di 2,6 ampere. Pada outdoor bagian belakang AC LG inverter ini, ini ada komponen yang bernama termostat. ini berfungsi untuk mendeteksi suhu panas yang ada di kondensor. Kayaknya dari tadi ini, ampernya masih berhenti di 2,6 ampere. Kalau 2,6 ampere dikalikan ke 220 volt, ketemu wattnya sekitar 572 watt. Ini pipa tembaga yang 1,4 ampere dan 3,8 ampere ini sudah ngembun semua ini. Berarti AC sudah mulai dingin. Suhu panas yang keluar dari AC LG dual inverter setengah pk ini sudah cukup lumayan panas ini. Terima kasih saya ucapkan kepada sobat semua yang sudah menyimak video saya. Semoga tetap sehat ya, tetap semangat, dan ingat, tetap bahagia.